Hai! Hai Tendi, apa kabar? Baik dong ga liat apa sehat begini, tentu sehat, masa kabur? Aduh... Ada apa bu? Iya nih, banyak banget yang pengen toko seharian Tendi, boleh ga sih kita ulik-ulik? Banyak banget, coba sebutin siapa aja? Aku, keluarga aku. Waaah luar biasa, jadi mau ke dalam rumah? Iya bu. Mau liat-liat isi rumah aku? Iya bu. Oke kalo begitu silahkan keluar. Baik, bye-bye. Silahkan masuk dong bu. Ayo sini. Ada apa aja nih bu? Ada deh. Oh mau tau aja atau mau tau banget, itu norak sekali ya. Tapi ga akan lebih norak kalo misalnya aku akan segala mengantarkan ke ruangan awal yang ada di rumah aku. Ini adalah ruang tamu kecil ya. Ruang tamu kecil dalam arti kata, ya ga perlu gede-gede kalo gede kan ballroom ya. Ini sebetulnya memang awalnya adalah ruang tamu. Tapi karena jaman pandemi kemarin, jadi otomatis si anak-anak kan sekolah di rumah. Eh, jadi disinilah suka difungsikan sebagai ruang belajar yang manual. Jadi supaya kalo pun dia belajar disini sambil online kan ibunya bisa ngecek-ngecek gitu kan. Mampir-mampir gitu kan. Nah, sembari membuat dia menjadikan ruangan ini selain ruang tamu kecil dan juga menjadikan ruang belajar yang manual. Biar dia ingat akan keluarganya. Tuh. Framenya bagus banget. Ya iyalah! Framenya Mr. DIY bagus kan. Tuh, biar dia ingat bahwa hidupnya dia berasal dari keluarga. Dan masa depannya bermula dari meja ini. Dalam arti kata, belajar semua study-nya disini ibu. Ya. Ada papan tulis kecil. Biasanya sih papan tulis ini ya. Yang berisikan adalah notes-nya mama. Semua mama buat manual. Terus ada kalo dia lagi perlu-perlu busur-busuran atau apalah ada disini segitiga-segitiganya. Lengkep kan? Lengkep banget school setnya. Terus ini pen holder. Jadi manual gak jerit-jerit lagi. Mama gunting? Ada. Mama pensil? Banyak. Mama ball pen? Ada. USB? Kan tugas-tugas dia kan suka project-project ya. Ada. Tuh. Terus apa lagi? Pokoknya semuanya di pen holder ini lengkap. Nah lengkap dan bagus dan kokohnya ini tentu saja kan dari Mr. DIY. Keren kan? Sambil juga di project-project color-nya itu kan dia suka bikin gambar-gambar. Color-color. Color-color gitu maksudnya kan? Nih, naksir banget tau ih sama semua kelengkapannya ada di Mr. DIY tuh. You mau color apa? Semua ada. Ini baru dimulai dari ruang mini kecilnya. Ini barens. Eh, kalau misalnya mau pergi-pergi ke hujanan, aku selalu standby loh. Sedia payung Mr. DIY sebelum hujan. Yes. Sandy kesibukannya apa tuh sekarang? Hah, pertanyaan yang belum pernah ditanya oleh pihak manapun juga. Kamu yang paling pertama nanya ini. Oke, baik. Kesibukan aku ini seperti itu. Noto-noto rumah, ngurusin anak-anak. Kan kalau artis kan udah dari lahir ya. Kasian kasih kesempatan yang lain dulu. Tapi kalau bicara soal kesibukan tentu saja aku masih punya tugas yang utama sebagai brand ambassador dari Mr. DIY. Terus udah gitu masih jadi MC. Off air, on air. Selalu standby. Dan juga masih menjadi fasilitator public speaking di Talking. Oh iya sama ada Youtubenya India Bares juga sama Indra Bukti. Ayo silahkan duduk. Ya bu. Di living room ini ada gak sih barang-barang favorit kamu? Oh jelas sekali kalau bicara barang favorit. Kalau udah duduk di sini di depan TV. Perlu apa coba? Ini. Aku tuh kalau bobo di bantalnya Mr. DIY itu langsung lebih cantik gitu. Lebih imut gitu ya kan. Empuk aja gitu say. Terus udah gitu kan dia punya color ya. Touchnya tuh nice banget. Aku tuh gak bisa lepas dari kotak-kotakan ini. Aku suka banget. Jadi topless-topless ini tuh yang menghias keindahan dan kenyamanan di ruang. Di ruang keluarga di ruang TV ini. Kan isinya itu. Cemilan-cemilan. Tuh. Kan males ya kalau kita nyemil. Tutupnya gak rapet. Ho. Gemes tuh. Isinya juga banyak. Ini apa lagi? Tuh udah pada berkurang semua. Berarti udah mesti diisi lagi nih. Iya. Kadang tuh kalau misalnya ada tamu-tamu dateng. Misalnya aku suka gitu dengan kue-kuenya dan berharap kue ini gak. Dan berharap kue ini jangan cepet abis. Jadi biasanya aku tuh suka punya akal. Aku punya kotak penyimpanan. Supaya gak abis. Kalau gak salah itu tong sampah sih. Kan bisa dua fungsi. Itu cerdasnya ibu rumah tangga dong bu. Tuh. Gemes kan? Iya. Sama ini loh. Kalau misalnya lagi pengen main gelap-gelapan gitu ya. Terus perlu lilin. Gak perlu bakar-bakar lilin yang repot-repot. Oh manakala. Iya bener. Aduh panas. Telat ya musimnya pas diginiin. Mati dong ini di barens. Yes. Aku mau nanya ketika beli sebuah barang. Tiga hal menurut Tandy yang penting diperhatikan. Wah kok pake ditanya. Yang paling penting ada tiga hal utama yang aku perhatikan pada saat aku mau belanja. Nomor satu belanjanya hemat. Nomor dua tokonya lengkap. Dan yang ketiga yang penting juga. Posisinya dekat dari rumah. Jadi gak perlu ribet. Kalaupun misalnya suatu hari suatu kali. Perlu sesuatu yang urgent banget. Kalau dekat dari rumah tinggal. Set 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 set. Hmm. Cuman ada di Mister DIY. Pertanyaan yang biasa saja. Tapi jawabannya luar biasa. Kalau menantang rumah. Kalau menurut aku tuh ya. Rumah mau besar mau kecil. Yang penting notoknya tuh enak. Simple. Terus bisa bikin nyaman. Dan fungsional. Kan ada juga tuh rumah yang kayaknya isinya Gucci semuanya. Gak bilang bahwa itu gak bagus. Tapi kalau kami atau keluarga disini. Gak terlalu senang dengan Gucci-Gucci besar. Atau segala macem. Kalau rumah udah nyaman. Semuanya fungsional. Bisa dipake dengan enak. Itu biasanya rata-rata akan menghadirkan kenyamanan juga. Gak gitu bu. Eh kedengeran gak cacing aku udah pada nyanyi. Berarti ini kode. Kenapa sayang? Oh sarapan dulu. Cacing aku tuh suka. Begitu manggil ibunya. Suruh sarapan. Ibu udah sarapan belum bu? Belum bu. Keliatan sih udah lemes ya bu. Ayo ke ruang sarapan aku. Ini dia. Area yang hanya beberapa langkah saja. Sudah ada di area yang menjadi area favorit aku. Meja makan. Kenapa bisa dikatakan sebagai salah satu tempat favorit? Karena semua ada disini. Kayak mister DIY ya. Kalau sarapan itu. Karena aku ada turunan bule ya bu ini ya. Hari ini pengen mengawali hari dengan makan roti panggang. Liat deh toasternya. Mungil kan kayak aku. Kokoh kan seperti aku. Dan kayaknya kalau memanggang dengan sempurna. Roti ini di toaster ini. Jadinya tuh ratanya pas banget. Biasanya sarapannya roti kan? Kadang-kadang roti. Tapi kan aku sebetulnya Madonna. Manusia doyan nasi. Jadi kalau gak roti. Tempo-tempo ya bisa nasi udh. Tempo-tempo bisa bubur ayam. Gitu. Kok matangnya bisa sempurna gitu ya toastnya. Malah kok ada toaster yang kalau dipakai buat panggangan. Kadang udah. Aik duluan. Kadang gak sempurna. Ayo minum air jeruk dulu. Eh. Mau cerita ya. Ini tuh kacak banget deh. Waktu aku liat ini. Nomor satu dia dari kaca. Dari beling gitu. Terus kalau mau apa. Mau persan jeruk asli. Bisa langsung disini. Gemes ya. Tempo tau. Apalagi sih. Mau makanan popori tendi apa sih? Masakan Sunda. Aku suka banget. Padang. Terus kalau mau agak lebar lagi. Seperti bodi aku. Jepang. Itali. Makasanya Itali. Dan. 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 Dan Manado. Dan Manado. Balik lagi bu. Ke Asia ya. Oke. Baik gitu deh bu. Aku seneng banget eh. Pernah gak sih? Kita tuh udah di rumah. Terus kita mengagumi produk sendiri. Atau barang-barang sendiri. Ini tempat buah-buahan. Ini seru banget deh. Dari Mr. DIY ya tentunya ya. Jadi pas beli ini tuh kemarinnya empat. Terus temen-temenku dateng. Terus. Dia ini beli dimana? Ini jujur aja. Aku bilang ya di Mr. DIY. Terus mereka ngambil dua. Saking. Gemes banget gitu ya. Lucu. Tanya apa sih? Kita mau main kuih fashion ya? Yah gak jadi serapan dong. Oke yang pertama. Rawon atau soto ayam? Rawon. Steak atau pasta? Wuuu pasta. Nasi atau bubur? Nasi. Tempe atau tahu? Tahu. Tampung atau bayang? Kankau. Ayam atau ikan? Ikan. Susi atau ramen? Ramen. Ayam bakar atau ayam lalapan? Bakar. Ah lalapan. Cumi atau udang? Udang. Sambal atau kencang? Wiu sambal. Rapalel atau manuan? Sarat nanya kayak gitu. Itu gak bisa dipilih bu. Oke. Enak banget kita ya rumahnya. Boleh kalian kita ginap sini ya? Aduh sebentar ya bu. Kalo ada tamu yang suka banyak nanya kayak ibu saya cepet haus ya. Oh kalo udah nanya-nanya soal mau istirahat mengirip kayaknya kode juga nih. Yaudah deh kalo udah di kode gitu berarti pengen liat kamar tamu aku ya. Kalo mau wampir sini boleh-boleh aja. Seadanya tapi lengkap say. Beli tomat sama yang tersaik. Cari produk lengkap hemat cuma ada di Mr. DIY. Yes. Masuk. Ya gini deh. Suasana seadanya tapi fungsional seperti yang tadi aku sempet bilang ya bu. Kan kadang kalo disini tuh adik aku suka disini. Mama dan papa dan semuanya tamu-tamu temen-temen tuh suka. Kadang kalo udah kesini pengen nginep. Yaudah berarti ya aku sedain kayak storage kecil gitu buat naro-naro. Menaruh-naro apa kek. Cari-cari AC juga ada disini gitu kan ya. Bisa taro disini. Terus. Jam. Buat aku nih yang favorit aku tuh juga jam. Kalo ga ada jam tuh kayaknya kurang lengkap gitu hidup kita ya. Nah namanya juga kalo orang ini suka pake baju-baju kotor gitu gimana ya. Tuh. Kadang suka kebawa pulang sama mereka. Enak aja. Bagus kan cantik ya. Tuh keren gitu kan. Tempat sampah juga ga perlu jauh-jauh. Cantik ya. Hih gemet banget. Suka pada nanya. Eh dimana belinya? Ya dimana lagi lo boleh di Mr. DIY. Biarpun dirumah aku selalu pake sandal. Nih. Sandalnya enak banget. Ya kan? Sandal Mr. DIY. Sandal jepitnya. Tapi kalo di area ruang tidur. Aku selalu sediakan ini. Memang sesuai dengan size ya kak. Hihihi. Ini seperti kapal nabinu kalo aku yang pake. Tapi ini nyaman banget. Buat sandal kamar. Gitu deh. Nyaman kan. Eh tapi kan kalo orang kesini perlu mandi ya. Iya. Mau ga ke kamar mandi aku sebelum kamu minta. Ya udah. Baru aku mau nanya. Oh aku udah tau. Aku bisa baca pikiran kamu. Ayo ikut ke kamar mandi. Jadi mau mandi-mandi mau bersih-bersih. Ga akan masuk. Tuh. Semuanya fungsional. Yang paling utama tuh handuk. Handuk-handukan itu harus ada. Terus alat mandi. Jadi biar bersih gitu ya. Biar nginep di rumah aku. Mau sebentar mau lama tetep harus bersih-bersih. Alat mandi di sebelah sana. Shower and debris and debris. Terus yang paling utama lagi ada kotak-kotakan tisu. Yang aku pikir kotak tisu ini cukup imut dan lucu seperti aku. Satu set dengan tempat sampahnya. Tinggal diteken deh. Tetutu. Terus yang bersih tuh utama tuh tangan. Jangan lupa. Tempat sabunnya juga harus diisi terus. Iya kan? Seneng aja bening-bening begini. Jadi keliatan kalo udah mau abis. Kalo tinggal dikit tinggal diisi air deh. Belajar itu jadi barang-barang yang di kamar mandi. Tentu. Belum lagi harus tutup dengan hand sanitizer. Supaya dibersih. Sama kalo nginep disini kan ternyata orang suka bawa pasta gigi. Atau juga siket giginya. Ada tempat ya deh. Gemes ya. Tuh. Produknya tuh gemes-gemesin. Yang lengkap. Lucu. Dan bisa kalo kita menatanya enak. Bisa di match. Mix and match dengan ruang masing-masing. Gitu bu. Teteh. Pengen banget ya berendam-endam gitu. Biadanya sama orang kaya ada kalo tenang ya. Astaga. Ibu panjang tapi nancep ya. Oke. Aku punya solusinya. Aku ajak ke lantai 27. Liat swing poolku bagaimana. Ini kalo lamian aku. Jadi kalo panas-panas segera-segeran diri disini deh. Teteh. Kayaknya enaknya kita set up dulu kali ya Teteh. Biar bisa ngobrol-ngobrol lucu gitu. Bagus ide. Ide bagus. Oke kalo gitu. Baris-baris deh biar tambah cakep. Oke. Dan tadaaa. Ini adalah pool kebanggaan kita. Karena cuma satu-satunya. Ini tempat yang paling nyamat buat kumpul sama keluarga. Begitar. Jereng. Biasanya disini ngapain aja sih Teteh selain berenang. Udah jelas deket kolam berenangnya. Pasti buat ngobrol-ngobrol seru-seru masa sauna. Si ibu paling bisa aja. Ini buat kumpul-kumpul. Apalagi kan gue tuh seneng banget kumpul sama keluarga dirumah. Nah kalaupun misalnya lagi sepul-sepul muncul tuh. Dateng sama kemana-mana kan. Udah deh jadi eceng gondok disini. Semuanya rame banget pada berenang disini. Seru kan. Tuh liat aja tuh. Ada alat snorkeling. Bukan anak gue namanya kalo ga naro asal-asalan. Ya emaknya juga sih belum beresin. Tapi itu. Seru kan warnanya cakep dan fungsinya. Coba. Kalo pengen yang seperti ini ya cuma ada di mister DIY. Tendi. Pengen tau dong masa kecil Tendi. Seorang ibu baris yang diinget sampai sekarang tuh apa sih? Elegan. Wow. Pendiam. Itu bohong sekali. Masa ibu percaya kalo aku sampai sebegitu. Jadi aku tuh sangat aktif sekali. Pokoknya di jaman kecil itu atau di masa kecil. Selalu banyak hadiah Sapulidi. Hadiah dalam arti kata gini. Gue tuh dari kecil emang seneng main ya. Seneng explore gitu. Jadi kalo pulang sekolah tuh dulu. Kan belum tumbuh ya. Belum tumbuh seperti sekarang ini maksudnya. Jadi kalo pulang sekolah tuh dulu bawaannya pengennya naik sepeda aja. Jadi sampe rumah. Gadis anak pendek. Buka ceragam. Masih pake costing ngeliat kan belum dewasa. Nah ibu gue tuh paling marah kalo anak perempuan main sepeda gak pake kaos gitu. Main sampe sore. Ternyata kalo giliran pulang ibu gue udah nunggu pake Sapulidi. Keren ya. Kalo support system suara yang di baris siapa sih? Wah yang paling banget banget kerasa sih anak-anak ya. Ya sama pasangan sih ya. Maksudnya keluarga itu kalo kita ngelakuin segala sesuatu. Tapi gak di support banget banget sama anak sama suami. Rasanya tuh kayaknya kurang mantep gitu ya. Kerja tuh pasti gue akan kasih tau dulu bahwa. Nanti di weekend ini ada kerja di Los Angeles. Bulan depan di Paris. Bulan depan lagi di New York gitu. Pasti aku suka cerita. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya supporting system yang paling utama itu adalah keluarga. Aduh ngomong-ngomong aku tuh ngomong terus. Boleh gak minum dulu? Siti stereo. Yes. Ini mama muda haus. Oke. Ini nih. Ini andalan. Ini kembangnya keluarga kita nih. Eh buset. Lo cantik amat mau nikah. Buan dia bu. Bagus gak? Oh bagus. Hasil racikan lo. Gila gelasnya keren banget ya say. Tunggu lo lebih banget hari ini dandanannya. Aduh biasanya juga gini. Saya kan sampai dari lahir. Oh stress emang nih orang. Tapi kalo gak ada dia gue lebih stress lagi. Yuk ah kita minum dulu. Bu. Biar ibu juga gak haus. Ibu minum ya. Nih gelasnya cantik gak? Betul dong. Seperti aku ya cheers dulu deh. Cheers dulu untuk kesuksesan. Pasti dong. Bisnis kita di Paris. Mari. Oke ibu dari semua ruangan yang udah kita datengin. Yang Tandy tunjukin ke kita-kita. Kira-kira spot favorit Tandy yang mana sih? Lihat kan tubuh proporsional aku dan kenyamanan aku letaknya dari mana? Di meja makan. Itu adalah area yang selalu menjadi singgahnya kita semua. Terutama aku. Karena di meja makan itu tuh bisa banyak obrolan terjadi di situ gitu loh. Jadi yang menyenangkannya dari pagi, siang, malam. Meja makan. Oh iya teh. Karena Tandy kan artis papan atas nih. Wow. Jadi banyak banget nih yang pengen tokoh serian teteh. Kita udah buka question box di IG Mr. DIY Indonesia. Tandy siap ya untuk jawab pertanyaan netizen? Boleh. Masuk. Oke pertanyaan pertama nih ter. Tips awet muda ala Indy Baris siapa sih? Tips awet muda gue tuh gak pernah punya sajian-sajian khusus untuk bisa membuat awet muda. Yang penting buat hari itu dalam satu hari setiap hari ya harus ada ketawa. Karena ketawa itu adalah membuat endorfin-endorfin kita tuh muda. Segar, senang sekali. Oke, hal menjengkelkan yang dilakukan suami di rumah. Suami bilang segini ya. Naruh handuk basah di kasur. Gue sebe banget. Sama bau rokok di kamar mandi. Gue sebe. Kalo pertanyaan gue agak bosen, mari kita bermain ya. Hah? Ada challenge dari para netizen yang budiman. Bu, sebelum challenge ini udah keringetan. Sudah dekan bu. Ini gampang kok bu. Impersonet dong kasir Mr. DIY Indonesia. Matiii. Selamat datang di Mr. DIY. Boleh saya liat belanjaannya bu? Boleh bu. Wah, bagus banget belanja di sini. Itu adalah pilihan yang tepat loh bu. Apalagi yang berani ambasadurnya Indy Baris. Itu memang betul-betul wakili produk-produk Mr. DIY. Wow. Kayaknya gak pernah deh. Kayaknya. 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 Kayaknya pake conglak ya bu. Gak pake. Eh kok cenggering. Ini challenge kedua ya. Oke. Adlips Radio iklan Mr. DIY ini. Oke. 3, 2, 1. Oke. Oke listeners. Jadi kalo mau beli produk yang lengkap. Belancanya hemat. Dan juga lokasi dekat. Cuma satu pilihannya yaitu di Mr. DIY. Kalo lebih lagi kan dibayar bu Adlipsnya. Iya bener. Oke aku punya challenge lagi. Ini aku punya. Ada benang sama jarum. Tolong dimasukkan benangnya ke dalam jarum ini. Eh tapi tunggu dulu. Benang sama jarumnya dari Mr. DIY bukan? Betul. Kalo engga aku gak bisa masukin. Sudah pasti dong. Oke oke. Ini dimasukkan dalam waktu 30 detik. Eh jangan dihitung dong. Iya harus dong. Gue namanya juga challenge. Tuh kan lengkap banget sih produknya. Mau semua warna juga ada. Ada masalah dengan pakaian anda. Atau jahitan anda. Pilih deh mau warna apa. Semua ada disini. Ini lengkap banget sih dari benang-benangnya. Sama jarumnya dari semua ukuran ya say. Iya say. Wow. Sangat traditional. Betul sekali. Ini tips yang diajarin sama ibu gue. Kalo masukin benang. Kenapa jadi kayak ada dua ya ini jarumnya disini. Ayo kita itu. Kita dulu dong bu. Udah mulai bu waktunya. Ih kayaknya jarumnya salah deh. Iya. Mana sih dia. Iya. 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 Ih kemana sih. Kayaknya benangnya kegedean deh. Ya udah masuk kan. Yeay. Oke. Wuuu. Cuma lewat 3 detik doang. Ya ampun. Harus suju sukur gak sih bu. Gak masuk juga sih. Boong ya bu. Baik. Kan harus punya trik. Oh iya. Pertanyaan berikutnya. Gimana sih cara parenting tendi ke anak-anak? Kalo anak-anak di rumah tuh ya. Paling enak tuh ngasih contoh sebetulnya. Bukan ngasih perintah. Karena biasanya kalo diatur akan jadi gak akur. Jadi kalo di rumah tuh biasanya gue selalu menanamkan sama anak ini. Kita itu kan hidup dengan berbagai macam orang gitu ya. Di rumah ini kita punya mbak, kita punya pak mumu, kita punya security gitu kan. Kan kita berbeda keyakinan. Tapi secara langsung gue sama suami gue tuh mengajarkan bahwa kita berbeda agama tapi kita harus tetap satu. Contoh misalnya. Mereka harus tau banget kalo mbak atau security atau driver kita pak mumu lagi sholat itu gak boleh diganggu. Mereka harus punya waktu buat ibadah dan itu secara langsung kita contohin. Kayak misalnya udah maghrib pasti kita bilang ingetin mbak Siti untuk sholat. Kita kasih tau gitu. Atau mungkin pas lagi puasa. Kita bareng-bareng nyiapin sahurnya mereka. Bahkan buka puasanya pun aku suka sekali suasana buka puasa. Bendy ada challenge lagi nih. Disuruh prank call Indra Bekti ngobrol sesuai dengan abjad yang nanti akan dibeli random oleh aku. Gak ada orang lain lagi say Indra Bekti. Gak ada, itu belanji uang. Pertanyaan kenal nih handphone? Kan handphone anda? Iya betul. Dia kalo bukan urusan kerja atau urusan duit dia jarang ngangkat video call sih. Bu! Ya bu! Lagi ngapain sih? Lagi ngapain sih? Lagi makan bu. Ya angkat dong teleponnya susah banget. Astagfirullahaladzim. Eh gue mau video call sama lo ya. Oke. Angkat. Yeay ah. Shhh. 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 Di malet yang kecil. Ramah ya. Kalo lagi makan gue liat. Lo gak makan kok? Engga boong. Engga tadi habis makan. Udah mau jalan. Ah. Bekti gue mau main sama lo. Bukan main. Bukan mau main yang aneh-aneh. Coba kita ngobrol. Tapi lo mulai obrolin dengan kata-kata yang awalnya huruf D. Joy. Aku mau ngomong. Jadi hari ini aku lagi makan. Oke cukup. Sekarang dimulai dengan huruf Z. Awalnya. Zumba yuk. Enak. Enak seru deh. Iya iya itu seru ya bener-bener. Satu lagi ya. Huruf G. Gila. 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 Ngomong dong sesuatu. Iya iya iya. Ngomong sesuatu dong Bukti. Apa-apa? Ngomong sesuatu. Hai. Hai. Siapa itu? Biasa lagi syuting misteri DIY. Ngomong sesuatu dong sama pemirsa. Hai pemirsa. Gila bukti di sini. Aku dong jadi modelnya DIY. Gak 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 udah ya. Bye. Yeay berhasil. Lanjut. Oke. Pengalaman terunik selama belanja di mister DIY apa sih Bu? Oh susah. Susah pulang. Susah cepet. Kenapa? Karena setiap ada di mister DIY. Itu tampaknya semua barang kebutuhan itu jadi perlu. Terus jadinya gini. Kita gak usah khawatir kalau kita mau belanja di situ. Ini pengalaman gue pribadi ya gitu. Terakhir kita pernah kesana sama keluarga. Sebenernya niatnya cuma ibunya doang nih yang pengen kesitu. Eh lama-lama suami gue masuk. Lama-lama anak gue masuk. Akhirnya paling lama siapa? Mereka. Lihat perentilannya. Perentilan itu maksudnya kalau cowok-cowok tuh lihat aksesoris buat urusan laki. Dari main sepeda. Dari suami gue kan hobi main remote control tuh gitu. Urusan gadget gitu. Jadi pada intinya kalau misalnya yang menyenangkan itu adalah jadi lupa waktu sih. Sebetulnya kalau kita lagi kesana. Karena ibaratnya kalau kita main ke mister DIY gak cuma sekedar main. Akhirnya jadi belanja. Tapi gak usah khawatir. Karena meskipun belanjanya banyak kan harganya tetep hemat. Mending mana sih teh? Suami beli barang sendiri atau dibeliin sama teh ini? Maksudnya suami gue? Iya. Kayaknya sementingan suami beli barang sendiri deh. Sama apa teh? Karena kalau gue yang beliin suka gak cocok. Tunjukin chat terakhir dari anak. Dari anak? Iya. Oh. Kemarin kita berantem. Berantem sama Manuel terus Manuel bikin gambar. Bikin foto. Jadi dia mau mau makan ini. Ini dia nih. Si Drake ini ceritanya dia. Jadi si Drake ini ngeliat muka gue dia gak mau. Tapi liat cewek-cewek anime dia mau. Asem banget. Anak gue! Lagi berantem sama gue. Gak berantem sih pokoknya kalau abis itu guru tuh dia bete sama gue. Jelas kayaknya bu tuh. Dia liat muka ibunya dia gak mau. Tapi liat muka anime. Wow. Tebak bumbu. Kamu akan menutup mata. Belum mata gue ambiar deh. Cobain ya bu. Hah? Kok udah coba? Katanya suruh. Dicium apa dicium ya? Dicici boleh dicium boleh. Ya elah. Wah. Kayaknya dipakan ditanya lah. Laut siapa yang garmin. Oh ya. Oh kita. Manjir. Oke. Meraija. Oh iya bener. Pepper. Saya aja gak tau. Aduh. Apa ini ya? Apa bu? Masa kalau gak pake mecin gak enak ya? Terus itu namanya apa ya? Ada namanya bu spesifik. Bumbu penyedap. Bumbu penyedap. Kaldu jamur. Iya bener. Mari semuanya tepuk tangan. Oh my god. Ya ampun bagus banget tempat bumbunya. Keren banget. Keren deh. Ini pasti dari Mr. DIY jelas. Tendi makasih banyak ya waktunya kita udah boleh salian di rumah Tendi. Siap tenang aja. Terima kasih juga Mr. DIY Indonesia yang selalu melengkapi keperluan aku dan juga keluarga ku pastinya. Semuanya ada, hemat, lengkap dan dekat. Mr. DIY always low prices. Semua ketemu disini. Ini ada, itu ada. Mr. DIY ada aja idennya. Mr. DIY ada aja idennya.